Dampak dari peresmian atau jadinya Kampung Pati Nasional itu para pembudaya itu merasa senang, merasa gembira dengan adanya itu, soalnya yang dahulunya barangkali masih ada kesulitan-kesulitan, kalau ada apa-apa itu masyarakat bisa menyalurkan, suatu contoh menyalurkan dari mengenai bombibitannya atau nanti penjualan atau misalnya kalau ada kekurangan dalam arti kata ada angka kematian dan tiap musim itu, tiap tahunnya itu pasti ada mengenai angka kematian dengan kondisi misalnya bulan-bulan ini dari pancaroba, pancaroba dari pengujian-pengujian dan mau menuju ke musim Kemarau. Matahari masih mengintip di balik Cakrawala, kabut pun masih menyelimuti bumi Sriwijaya. Namun aktivitas masyarakat di desa Sidorahayu sudah menggeliat. Sidorahayu terletak di Kecamatan Belitang, Kabupaten Oku Timur, Sumatera Selatan. Telah ditetapkan Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia sebagai salah satu dari 130 kampung perikanan budidaya berbasis kearifan lokal yang dicanangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adalah Haji Jono, salah satu pionir pembudidaya ikan di desa Sidorahayu yang sudah puluhan tahun menggeluti profesi sebagai pembudidaya ikan. Saya Haji Jono, saya pembudidaya ikan patin dari desa Sidorahayu Oku Timur. Kira-kira sejak tahun 2003 saya membudidaya ikan patin. Pertama-tama yang saya pikirkan kita membudidaya ikan patin itu dilihat kondisi lingkungan geografisnya. Di salah satu sisi daerah Sidorahayu atau Oku Timur itu airnya melimpah dan itu sangat menunjang kalau diadakan budidaya ikan patin. Di sisi lain pakan, pakan alami, pakan mandiri yang untuk makan ikan patin itu dari bahan bakunya dari dedak. Di sisi lain di daerah Oku Timur itu daerah sentral pangan, padi. Jadi ya bahan bakunya itu lebih murah dibanding daerah-daerah yang lain. Selain dikenal sebagai sentra pertanian, desa Sidorahayu juga memiliki potensi komoditas perikanan air tawar yang cukup tinggi. Hal ini didukung dengan ketersediaan lahan dan sumber daya air yang cukup melimpah yang berasal dari sungai Komeri. Meskipun didukung dengan sumber daya alam yang melimpah, namun Haji Jono dan beberapa pembudidaya patin juga menghadapi berbagai macam tantangan. Tantangan yang pertama kita dalam pada waktu mulai pembudidaya daya ikan patin. Pertama-tama di daerah sini kan belum ada pembudidaya ikan patin, belum banyak. Jadinya kita berdasarkan pengalaman otodidak. Jadi dengan adanya pengalaman-pengalaman dari tahun ke tahun, dari mulai tahun 2003 sampai sekarang, itu semua mengenai pengalaman yang ada di lapangan. Soalnya pembudidaya ikan patin yang di daerah sini, di Sidorahayu sama yang di daerah lain itu berbeda. Misalnya lain tempat, lain konsekuensinya. Di sisi lain saya juga tantang-tantangannya itu kita sering membaca-baca literatur, buku. Walaupun itu kita suatu saat pergi-pergi kota, kita ke Gramedia atau apa, kita cari-cari buku dan kita bisa membaca-baca itu dan bisa kita praktekkan apa yang benar-benar yang pendapat dari para ilmuwan-ilmuwan dari IPB atau apa-apa itu. Haji Jono dan rata-rata beberapa pembudidaya ikan di desa Sidorahayu memulai usaha perikanan dengan kemampuan otodidak. Pengelolaan dan pemeliharaan kolam ikan dilakukan hanya berdasarkan pengalaman yang ditemui di lapangan. Tentu saja, hal ini berdampak pada hasil produksi ikan yang dipanen, mulai dari kualitas ikan hingga jumlah yang dipanen terkadang tidak sesuai dengan harapan. Namun, sejak ditetapkannya Oku Timur sebagai kampung perikanan budidaya, para pembudidaya mendapat angin segar karena saat ini mereka mendapat penampingan teknis dari Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Sungai Gelam dan juga para penyuluh bagaimana cara budidaya ikan yang baik dan sesuai standar. Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, kampung perikanan budidaya latin di Oku Timur dengan asli pada hari ini di Elomji. Sejak ditetapkan sebagai kampung perikanan budidaya melalui keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia nomor 64 tahun 2021 tentang kampung perikanan budidaya pada bulan Agustus tahun 2021 upaya pemerintah melalui stimulan kepada pembudidaya ikan skala kecil agar mampu mengembangkan kapasitas usahanya. Desa Sidorahayu memang dikenal sebagai sentra perikanan di Sumatera Selatan. Komoditas unggulannya berupa ikan air tawar seperti patin, nila, mas, bawal, dan lainnya. Dengan luas lahan mencapai 1.200 hektare, diharapkan dengan pemaksimalan sumber daya yang dimiliki, Oku Timur dapat menjadi sentra budidaya ikan patin terbesar di Indonesia. Salah satu komoditas perikanan andalan desa Sidorahayu adalah ikan patin. Patin memang merupakan salah satu ikan favorit masyarakat Indonesia, khususnya warga di Sumatera Selatan. Jenis patin yang dikembangkan di daerah Oku Timur, setahu saya istilahnya kan pasopati. Perkasa dan yang sekarang itu terbaru Pustina. Di sini saya menggunakan Pustina dibanding yang lain, Pustina itu cara pola makannya itu lebih, kalau orang daerah itu lebih lahap dibanding ikan-ikan yang lain. Jadinya perkembangan pembesarannya itu lebih bagus dibanding ikan-ikan sebelumnya, istilahnya ikan perkasa atau ikan pasopati. Kadiran pemerintah, baik pusat maupun daerah di desa Sidorahayu Oku Timur, sangat dirasakan manfaatnya bagi para pembudidaya. Berbagai penampingan dan pelatihan dilakukan untuk memberikan informasi, sharing teknologi, dan mencari solusi yang dihadapi para pembudidaya di lapangan. Buah dari upaya tersebut dapat dilihat di Oku Timur. Saat ini, para pembudidaya telah mampu melakukan pemijahan ikan mandiri yang sesuai dengan standar yang ditetapkan. Seperti pemilihan induk yang baik, fasilitas pemijahan yang memadai untuk pengembangan pembedihan patin yang berkualitas. Selama saya menjadi pembudidaya ikan patin, ini saya bisa informasi didampingi sama dari KKP. Pendampingan mengenai kalau kita suatu saat menghadapi kesulitan. Atau contoh, ikan-ikan banyak mati, Pak. Dengan kondisi mana kan biasanya disebutkan bisa dikarenakan alam. Jadi kita minta bantuan-bantuan informasi bagaimana secara menanggulangi angka kematian. Patin pustina merupakan jenis patin yang dikembangkan sejak tahun 2009. Pustina merupakan singkatan dari pusat patin nasional. Dari nama ini, diharapkan Indonesia dapat menjadi produsen ikan patin berkualitas dan terbesar di dunia. Secara fisik atau morfologi, patin pustina tidak berbeda dengan jenis patin pada umumnya. Dikembangkan di BPBAT Sungai Gelam Jambi, saat ini patin pustina generasi ketiga menjadi salah satu primadona pembudidaya. Patin pustina memiliki kecepatan pertumbuhan yang lebih baik dibanding dengan jenis patin lainnya, sehingga mampu memangkas masa pembesaran, sehingga masa panen bisa lebih cepat. Selain itu, tingkat ketahanan terhadap penyakit juga lebih tinggi dibanding dengan jenis patin lainnya. Para pembudidaya ikan patin di Oku Timur rata-rata memanen kolam ikannya setelah masa pemeliharaan sekitar 7 hingga 8 bulan. Hal ini tergantung dari pola pemberian pakan dan ukuran patin yang ingin dipanen, tergantung dari permintaan pasar. Dalam satu kolam, rata-rata capaian ikan yang dihasilkan sekitar 2 hingga 3 ton. Hal ini tergantung dari luas dan sebaran ikan di kolam. Pemasaran ikan patin di daerah saya itu banyak sekali. Dari Batu Raja, Prabu Mule, Tanjung Inim, Palembang, daerah Lampung, itu Kota Bumi, Menggala, dan sekitarnya. Hasil panen dari ikan ini, biasanya para pembudidaya sudah bekerja sama dengan pembeli yang akan dipasarkan ke beberapa kabupaten di Sumatera Selatan, bahkan hingga ke Lampung. Ikan patin Patin menjadi salah satu ikan favorit masyarakat Indonesia, khususnya warga Sumatera Selatan. Tekstur daging patin yang lembut tanpa sisik menjadikan ikan ini menjadi menu andalan yang disukai karena harganya yang cukup terjangkau jika dibandingkan dengan ikan laut. Pindang patin adalah menu khas masyarakat Sumatera Selatan. Selain lembut dan rasanya yang lezat, patin juga memiliki banyak manfaat. Dalam 100 gram daging ikan patin, mengandung 15 gram protein. Selain itu, patin juga mengandung asam omega-3 dan omega-6 yang baik untuk kesehatan, terlebih untuk anak-anak di masa pertumbuhan. Setelah ditetapkan sebagai kampung perikanan budidaya, Haji Jono dan para pembudidaya ikan patin di Oku Timur mulai merasakan dampaknya. Hal ini terlihat dari mudahnya informasi dan ketersediaan benih ikan patin, khususnya patin pustina. Dampak dari peresmian atau jadinya kampung patin nasional, itu para pembudidaya itu merasa senang, merasa gembira dengan adanya itu. Soalnya yang dahulunya barangkali masih ada kesulitan-kesulitan, Kalau ada apa-apa, itu masyarakat bisa menyalurkan. Suatu contoh, menyalurkan dari mengenai bombibitannya, atau nanti penjualan, atau misalnya kalau ada kekurangan dalam arti kata ada angka-angka matian. Dan tiap musim itu, tiap tahunnya itu pasti ada. Mengenai angka kematian, Dengan kondisi misalnya bulan-bulan ini dari pancar oba. Pancar oba dari pengusim pengujan mau menuju ke musim kemarau. Selain mendapatkan pendampingan teknis untuk mendukung program Kampung Perikanan Budidaya di Oku Timur, Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Sungai Gelam juga memberikan calon induk dan induk ikan patin. Harapan pembudidaya patin desa Sidorahayu atau Oku Timur, Yang pertama, kita minta ketersediaan bibit unggul Semacam bibit pustina. Yang kedua, Dengan kondisi yang sekarang itu Bahan baku mahal dan pakan mahal, Kita meminta harga pakan itu Kalau bisa lebih terjangkau Kepada petani ikan patin. Dan yang ketiga, Pemasaran. Pemasaran dalam arti kata Pemasaran yang bersifat baik lokal Ataupun pasar modern. Salah satu faktor penentu Untuk menghasilkan daging patin berkualitas Adalah pakan. Pakan inilah yang menjadi salah satu kendala dari pembudidaya. Ketersediaan pakan yang terbatas Dan kualitas pakan yang belum sesuai standar Karena dibuat sendiri, Membuat kualitas ikan patin dari Oku Timur Hanya mampu untuk memasok pasar lokal saja. Melihat tantangan yang ada, Purwanto, Seorang putra daerah yang awalnya berprofesi Sebagai dosen di Yogyakarta, Berani beralih profesi Untuk masuk dalam dunia perikanan Di Kabupaten Oku Timur. Kami memulai usaha Produksi makan ikan mandiri Di Oku Timur ini Sejak tahun 2018, Tepatnya di bulan Juni, Karena kami melihat Ada banyak sekali permasalahan Dari pembudidaya di Oku Timur Yang selama ini mereka menggunakan Pakan alternatif, Pakan mandiri konvensional Yang itu tidak cukup Untuk membuat pertumbuhan ikan itu Menjadi bagus Dan hanya bisa diterima di pasar lokal tradisional. Kalau mereka ingin memasarkan Hasil produksi dari budidaya ikan patinnya Untuk di unit pengolahan ikan Mereka harus memenuhi standar mutu tertentu, Pak. Yang mana itu dibutuhkan pakan yang baik Yang memiliki nutrisi yang baik juga Yang selama ini Petani menggunakan pakan pabrikan Yang mana konsekuensinya Adalah harga kos produksinya yang tinggi Karena harga pakan ikannya yang Terus naik saat ini. Dan kami melihat peluang itu Dan Alhamdulillah Kami setelah berjalan Dari tahun 2018 Kami sudah bisa memulai usaha ini Dan membuktikan secara Nutrisi maupun Uji coba lapangan juga Baik dan diterima oleh masyarakat Khususnya pembudidaya Ikan di Okutimur untuk pakan patin. Meski memulai usaha pembuatan pakan secara mandiri Saat ini Purwanto dan kooperasinya Telah mampu memproduksi pakan ikan Yang telah memenuhi standar mutu Dengan menggunakan mesin-mesin berstandar Kualitas pakan yang diproduksi Sudah menyamai kualitas pakan produksi industri Mesin-mesin yang digunakan Mulai dari mesin mixer Yang berfungsi untuk mencampur tepung ikan Dengan bahan-bahan nutrisi lainnya Lalu ada juga mesin pencetak Mesin pengeri Dan mesin roller drum Kita sejak tahun 2018 Sampai sekarang rutin memproduksi Perharinya antara 1,5 ton Sampai 1,8 ton Itu disesuaikan karena Kapasitas mesin yang kami gunakan Kapasitasnya 200 sampai 250 kilo per jam Meskipun telah memproduksi pakan ikan Berstandar Kooperasi binaan Purwanto saat ini Hanya mampu untuk memenuhi kebutuhan Empat pemudidaya saja Sementara ada banyak kelompok Pemudidaya ikan di Oku Timur Yang membutuhkan pakan ikan berkualitas Dalam perjalanannya Purwanto menggandeng pihak terkait dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan Untuk mendukung upaya pemenuhan kualitas produksi pakan ikan Pendampingan yang kami dapat dari Balai Sungai Gelam Yang pertama adalah Berkenaan dengan formulasi pakan itu sendiri Jadi tidak hanya masalah bentuk Kemudian terapung Juga kita harus memastikan bahwa Formulasi pakan ikan ini Disesuaikan dengan kebutuhan ikan saat itu Jadi misal protein, lemak, karbohidrat Kemudian feed addiktif Misal vitamin, mineral Kemudian antinutrisi tertentu Yang kita harus benar-benar siapkan di dalam formulasi itu Kemudian pendampingan yang kedua Berkenaan dengan usaha pakan mandiri itu sendiri Jadi untuk legalitas pakan mandiri Ini kan harus mempunyai standar mutu tertentu Yang itu nanti ada register pakan Kalau kita mau ingin pasarkan itu ke luar secara bebas Kemudian juga dalam tahapan-tahapan pembuatan pakan Itu juga ada standarnya yang disampaikan Dalam bentuk sertifikasi cara pembuatan Pakan ikan yang baik Dan kami didampingi dari Balai Jambi Untuk bisa mandiri secara proses Juga secara administrasi dan kelembagaannya Sejak ditetapkan Oku Timur sebagai salah satu Kampung perikanan budidaya Saat ini di kecamatan Belitang Telah dibangun fasilitas produksi pakan ikan yang lebih besar Tujuannya adalah untuk dapat memenuhi kebutuhan pakan ikan Dan berkualitas bagi para pembudidaya ikan di wilayah Oku Timur Program Kampung Patin di Oku Timur ini Pak Yang mana sasarannya adalah untuk memasuki pasar industri Atau pasar ekspor Ini sangat berefek pada kami sebagai pelaku pakan ikan mandiri Yang menyampaikan nutrisi ikan yang sama dengan pabrikan Jadi Alhamdulillah kami sudah ditunjuk sebagai salah satu penerima manfaat Dari program Kampung Patin Yaitu diberikannya paket bantuan berupa mesin produksi Dengan kapasitas 1-1,5 ton per jamnya Harapan kami dengan adanya mesin produksi yang besar ini Kita bisa lebih mencupot mitra ataupun pembudidaya di Oku Timur Untuk bisa masuk di pasar industri Unit pengolahan ikan atau ekspor Dengan kecukupan kualitas dari produk budidaya ikan patinnya Bisa masuk tapi dengan kos produksi yang lebih optimal Sebagai program unggulan Pembangunan kampung perikanan budidaya berbasis kearifan lokal saat ini Menjadi prioritas KKP untuk mensukseskan program tersebut Adalah Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Sungai Gelam Jambi Salah satu unit pelaksana teknis yang pertama kali mengembangkan jenis patin pustina BPBAT Sungai Gelam berlokasi di Provinsi Jambi Menempati area 20 hektare yang digunakan untuk mengembangkan teknologi perikanan budidaya air tawar di Pulau Sumatera Ini di Balai ini juga ditugaskan oleh Pak Menteri Kelautan dan Perikanan Pak Sakti Wayo Tonggono Untuk mempunyai tiga fungsi utama Yang pertama bahwa BPAT Sungai Gelam harus menjadi center of excellence Artinya disini kita harus bisa membuat atau membangun sistem budidaya Yang bisa dicontoh oleh masyarakat sebagai inkubator bisnis bagi mereka Yang kedua Balai ini juga mempunyai fungsi sebagai pusat pelayanan pada masyarakat Yaitu antara lain untuk bagaimana kita di Balai ini bisa menyediakan induk-induk unggul Benih-benih bermutu bagi masyarakat dan juga untuk bisa melayani masyarakat terkait dengan penanganan kesehatan ikan dan lingkungan Nah yang ketiga Balai ini juga mempunyai fungsi utama untuk wajib hadir wakil negara Apabila ada kondisi-kondisi terkait dengan bencana dan lain-lain Itu yang menjadi tugas dari Balai BPAT Sungai Gelam Sebagai pusat pengembangan teknologi budidaya perikanan air tawar BPBAT Sungai Gelam Jambi ditunjuk sebagai pusat pengembangan patin pustina Untuk memenuhi kebutuhan patin pustina di Indonesia Patin pustina ini sudah dikembangkan sejak tahun 2009 Di mana itu mulai dilaksanakan proses penelitiannya Mulai dari pengumpulan induk-induk patin dari berbagai lokasi Baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri Saat ini BPBAT Sungai Gelam telah mengembangkan patin pustina generasi ketiga Generasi ketiga ini diklaim memiliki keunggulan lebih cepat dalam proses pertumbuhan Dan memiliki daya tahan yang lebih baik dibanding dengan jenis patin lainnya Dan saat ini distribusi patin pustina sudah disebar ke berbagai wilayah di Indonesia Ya Alhamdulillah sampai dengan saat ini Wilayah pengembangan atau wilayah distribusi dari patin pustina Sampai dengan generasi tiga ini sejak tahun 2020 Kita sudah hampir mendistribusikan di sebagian besar wilayah yang ada di Indonesia Hampir di empat pulau besar Mulai dari pulau Sumastra tentunya yang menjadi wilayah kerja kami di BPBAT Sungai Gelam Mulai dari provinsi Riau, provinsi Sumatera Barat, provinsi Lampung, provinsi Jambi sendiri Dan juga provinsi Bengkulu serta provinsi Sumatera Selatan Dan juga kita sudah mendistribusikan sampai ke pulau Jawa Ada di Banten, ada di Jawa Barat, ada di Jawa Timur Dan juga kami mendistribusikan ke Kalimantan Ya kebetulan kami bekerjasama dengan salah satu UPT, Jawa 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 Benda yang ada di BPAT Mandi Angin, yang ada di Kalimantan Selatan Dan mendistribusikan sampai dengan di Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Tengah Jadi Alhamdulillah kami sudah bisa mendistribusikan patin pusina ini hampir di seluruh Indonesia Target secara umum tentunya kami ingin bahwa patin pusina ini betul-betul bisa berkontribusi Terhadap peningkatan produksi ikan salat nasional Yang menjadi salah satu tujuan pembangunan reseptor kelatan dan berikanan Yang kedua tentunya dengan keadanya patin pusina ini kami berharap bahwa patin pusina ini betul-betul bisa dimanfaatkan oleh masyarakat secara luas Dalam rangka meningkatkan setara masyarakat Sehingga mereka dapat mendapatkan nilai tambah, nilai ekonomi dari hasil pengembangan patin pusina ini Dan yang ketiga harapan kami dengan adanya patin pusina ini tentunya akan lebih berkembang industri-industri patin yang terintegrasi dari hulu ke hilir Sehingga harapannya adalah bisa tercipta multiple efek salat ekonomi, menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat, dan juga berkontribusi terhadap ekonomi regional Program Kampung Perikanan Budidaya berbasis kearifan lokal yang dicanangkan Menjadi salah satu prioritas utama dari Direkturat Jenderal Perikanan Budidaya KKP Hal ini sejalan dengan tujuan Kampung Perikanan Budidaya Yakni mengembangkan komoditas unggulan dengan menyinergikan berbagai potensi Untuk mendorong berkembangnya usaha pembudidayaan ikan yang berdaya saing dan berkelanjutan Kalau program Kampung Perikanan Budidaya Kita tentunya mencoba mengimplementasikan itu dalam satu roadmap yang sangat jelas Di tahun ini kita sudah tetapkan 130 Kampung Perikanan Budidaya Begitu juga nanti di tahun depan harapannya sekitar 130-an atau bahkan 150-an sampai nanti di tahun 2024 Itu yang harus kita konkretkan lebih dahulu Kemudian supaya Kampung Perikanan Budidaya ini berjalan dengan baik maka kita harus membuat satu konsep dasarnya Konsep dasarnya itu adalah Kampung Perikanan Budidaya ini adalah satu kawasan Yang dimana ada komoditas unggulan dan komoditas lokal yang mensinergikan semua potensi yang ada Dimana di dalamnya ada keterlibatan masyarakat Kalau harapan kami tentunya sebagai regulator di pemerintahan kami meminta kepada semua stakeholders khususnya pembudidaya ikan yang dalam naungan Kampung Perikanan Budidaya ini Yang pertama harapannya adalah menjaga soliditas ini menjadi sangat penting sekali Yang kedua membangun networking supaya bisa ada komunikasi satu dengan yang lainnya Kemudian yang ketiga adalah mau membuka visi digitalisasi supaya terjadi peningkatan keekonomian, efisiensi dan seterusnya Ini harapan kami ke depan Program Kampung Perikanan Budidaya berbasis kearifan lokal adalah wujud nyata kehadiran Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia di masyarakat Guna meningkatkan produksi dan produktivitas perikanan budidaya Serta meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan pembudidaya ikan Kedepan program ini akan terus dikembangkan guna menuju Indonesia sebagai negara penghasil ikan berkualitas terbesar di dunia Dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat serta kemandirian pangan nasional Dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat serta kemandirian 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 kesejahteraan mas